selamat menikmati situasi jalan itu adalah situasi jalan datar, situasi jalan tanyakan, dan situasi jalan turunan ketiga situasi itu berbeda-beda untuk cara gerak awal mobil supaya tidak salah dan lebih terasa gampang jadi karena memang kalau sudah paham apapun itu terasa lebih gampang atau mudah sekali oke lanjut ke videonya oke sahabat seperti yang kita lihat disini adalah situasi jalan datar jadi saya akan praktekkan gerak awal mobil di situasi jalan datar caranya adalah rem kaki ditahan tidak di rem pun tidak apa-apa kalau memang prediksi kita situasi jalan ini adalah datar tapi saya sarankan untuk tetap di posisi kaki rem jaga-jaga saja setelah itu rem tangan turun dan kenyataannya memang tidak bergerak dan ini asli datar tapi tetap kakinya saya sarankan untuk di rem untuk jaga-jaga saja ya setelah itu tekan kopling full masukkan gigi satu dibuka kopling tahan buka dikit tahan buka dikit tahan buka dikit tahan asal bergerak mobilnya dengan angkeran kopling ditahan kopling tahan segitu mobil sudah bergerak tunggu 2-3 meteran buka kopling pelan habis mobilnya sudah bergerak saya ulang rem kaki ditahan rem tangan turun tekan kopling full masukkan gigi satu lepas remnya tidak bergerak tapi tetap kaki posisikan di rem buka kopling tahan tahan kdk tahan asal bergerak mobilnya tahan kopling tidak diangkat tidak diturunin artinya tahan segitu kita rem mobilnya tidak mati ini situasi kopling sudah pas tengah kopling di rem tidak mati lepas rem bergerak tinggal tunggu 2 meteran buka pelan-pelan sampai habis baru sentuh gas seperti itu untuk situasi gerak awal mobil di datar oke sahabat disini adalah situasi jalan tanyakan sekarang kita mencoba gerak awal mobil manual untuk di situasi yang nanyak sedikit karena ini ada mobil kita majukan dulu sedikit oke berawal dari rem tangan ini paling susah tapi kalau sudah paham kita benar-benar gampang caranya kaki diposisikan di rem kaki dan pastikan ngerem karena ini adalah tanjakan kalau tidak ngerem kita mobilnya akan mundur dan kita mengatasi gerak awal mobil tantangan di belakang supaya mobilnya tidak mundur seperti apa caranya rem kaki kita tahan tujuannya kita turunin rem tangan jadi mobil tidak bergerak kalau ini dilepas remnya mobilnya akan mundur jadi pastikan jangan sampai mundur setelah itu tekan kopling full dan pastikan untuk gigi satu ditanyakan setelah itu buka kopling sedikit tahan sedikit tahan sedikit tahan sampai nantinya ada bukan gerakan sekarang ya asal ada getar halus jangan sampai kasar kalau kasar itu ciri mobil mau mati oke itu buka dikit lagi tahan ini sudah ada rada-rada getar buka dikit lagi ya ini sudah getar tinggal kita lepas rem mobilnya sudah bergerak kalau kita mau berhenti tinggal kita rem mau gerak lepas rem ini bisa digunakan untuk stop and go kita main setengah kopling rem berhenti kalau di depan gerak mobilnya di depan ada setelah kita untuk maju lepas remnya mobilnya bergerak rem lagi kalau dia berhenti dan cara supaya kita gerak jalan terus tinggal kita lepas rem ada peluang di depan otomatis kita harus bergerak buka ada kopling sedikit tahan sedikit tahan sedikit tahan sedikit tahan sampai habis baru sentuh gasnya oke sahabat youtube disini adalah situasi turunan jadi kita akan mencoba gerak awal mobil atau akselerasi awal di situasi jalan yang menurun ini cara yang paling gampang sekali jadi tetap langkahnya kayak di situasi datar oke perhatikan kaki diposisikan di rem kaki rem tangan turun setelah itu tekan kopling full masukkan gigi satu juga pastikan gigi satu gigi dua juga boleh sekarang saya mencontohkan untuk gigi satu kalau di datar kita lepas rem dia tidak bergerak mobilnya kalau ini lepas rem bergerak tinggal kita rem buka rem tutup remnya tutup remnya tutup remnya seperti itu saja paling gampang sekali dan kalau memang kita langsung gerakin mobil atau situasi di depan aman ada peluang gerak kita tinggal lepas rem buka kopling pelan-pelan sampai habis oke sampai youtube sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat dan tunggu video-video selanjutnya yang lebih seru bagi yang belum like subscribe mohon dukungannya segera tutup like juga subscribe bye bye Terima kasih telah menonton